Kalau berbicara kopi shop di Jogja itu ada ribuan Itu udah dihitung belum lama sama ada teman-teman juga itu yang tim untuk survei itu emang Jadi itu ada ribuan Segment yang belum banyak diambil orang dan ini emang agak susah Yaitu konsep seperti ini Jadi warung kopi tradisional itu emang di Jogja itu terhitung Hanya yang besar-besar gak sampai 10 deh Oke perkenalkan saya Sarif Omela dari Kopi Ampirono Sedikit izin teman-teman untuk menjelaskan tentang Kopi Ampirono Jadi Kopi Ampirono itu berdiri di 2019 Dan Kopi Ampirono itu kuliner tradisional Yogyakarta Kami memiliki menu yang sangat otentik Ya kurang lebih seperti itu Jadi hampir semua menu otentik itu ada di sini tapi umum Jadi kalau di Kopi Ampirono itu tradisional makanan desonya itu disini itu lebih pedas gurih Kalau di tempat lain mungkin manis kami lebih pedas gurih Jadi segmen pasarnya itu emang untuk semua kalangan bisa masuk Jadi saya itu backgroundnya itu dulu pendidikan saya itu sarjana keperawatan Nah setelah lulus di 2013 mulai melirik bisnis kuliner Jadi gak langsung kerja tapi langsung melirik dunia bisnis Dari situ dulu saya sama teman sebelumnya mulai bisnis usaha tahu tuna Jadi produk olahan ikan tuna Itu pionirnya saya di Jogja saat itu 2013 tanggal 13 bulan 3 itu saya masih ingat Saya mulai dari situ Terus setelah itu berkembang Saya supply ke angkeringan-angkeringan sekota Jogja dan restoran kota Jogja Di 2015-16 saya mulai melirik dunia angkeringan Jadi tadi itu bermain kecil-kecilan tapi Alhamdulillah dalam kuantiti banyak juga Terus 2015-16 saya mulai membuat angkeringan Kopijos Di area stasiun Tugu di Mangkubumi Area situ Itu berjalan bagus berkembang Saya buka cabang lagi di area Sosrowijayan Jadi persis di Maliaburo Kota Jogja tapi di Gang Sosrowijayan Nah dari situ berkembang bagus Pada akhirnya di 2019 Saya mulai bisnis baru lagi Kopi Ampirono Dan buka awal itu Alhamdulillah Sudah tidak pakai dana talangan untuk Apa namanya membayar karyawan Tapi sudah rame Jadi bertahap 2019 Akhir saya masih ingat itu sudah mulai Berkembang bagus Di 2020 itu progresnya sangat bagus 2021 sangat bagus Di 2022 sudah mulai mungkin persaingan disini sudah banyak Artinya saat pandemi di Kopi Ampirono itu sangat-sangat diuntungkan Karena konsep kita itu lebih ke outdoor Saat itu pandemi mungkin banyak tempat-tempat warung makan, restoran di Jogja yang ditutup Dan kaitannya dengan aturan pemerintah Nah di Kopi Ampirono itu konsep kami ya tradisional Jadi bagi teman-teman konsumen mungkin ya itu merasa aman Dan kami juga saat pandemi sudah melakukan apa namanya standar protokol kesehatan yang dianjurkan sama pemerintah Di situ Jadi 2019 Alhamdulillah Kopi Ampirono pionir di Kulon Progo Area kawasan wisata Nanggulan Dulu area sini mungkin belum tereksplor ya Ketika ada Kopi Ampirono Alhamdulillah bisa berkembang bagus Dan sampai detik ini menjadi kawasan wisata kuliner Kulon Progo Dan Alhamdulillah di DIY Kopi Ampirono juga menjadi pionir konsep outdoor Jadi dulu mungkin teman-teman konsepnya masih indoor Kita tongkrong dan lain sebagainya Nah ketika pandemi itu berubah konsep semua Jadi Alhamdulillah mungkin ya itu tadi Kopi Ampirono menjadi acuan Saya masih ingat di 2020 pertengahan menjelang akhir ya Ke Agustus ke atas itu konsep outdoor yang semacam ini banyak berkembang di kota Jogja Ya kurang lebih seperti itu sih mas Niat mulia jangan pakai cara yang biasa Buat dukung Anda maju jadi wakil rakyat Indonesia Kopicalek.com punya solusinya Kampanye melalui media Kopi Saset merupakan hal baru yang inovatif dan praktis Hal ini tentu memudahkan Anda menjangkau sumber kantong-kantong suara Anda Di Kopicalek ini umumnya kami menyiapkan yakni kopi plus gula Jadi untuk ukuran 25-23 gram Tapi Anda juga tentunya bisa request Apakah mau membuat kemasan kecil 6,5 gram Apakah membuat kemasan sedang di 10 gram Atau memang mau seperti ini di 23-25 gram Buat Anda yang punya kopi Anda bisa memanfaatkan layanan jasa kemas kami Jadi kopi dari Anda kirim ke kami Kami akan proses packing Kemudian kita kembalikan ke Anda Atau kalau mau praktis Anda bisa memanfaatkan juga layanan jasa maklon di kopicalek.com Kami siapkan desain Kami siapkan bahan kopi Kami proses packing Dan kami kirim ke tempat Anda sudah dalam kemasan jadi seperti ini Untuk Anda yang sudah punya mesin Anda juga punya kopi Anda bisa memesan kemasan roll kopicalek seperti ini Kami akan kirim dalam bentuk roll stock Desain kami bisa bantu buatkan Sesuai dengan kebutuhan Anda Baik untuk Anda yang penasaran Ingin langsung konsultasi Cara membuat kopicalek Anda bisa langsung kunjungi website kami Kopicalek.com Atau komen di bawah video ini Terima kasih Melihat peluang saat itu Apa ya Di Jogja itu kan belum ada Saya itu terinspirasi dari angkeringan mas Jujur Inspirasinya dari angkeringan itu gini Di angkeringan itu kita Ngopi Ngopi tapi Sambil lihat langit Ya kan gitu Jadi Lihatin aja Angkeringan itu mesti ramai mas Jadi angkeringan kita Dan tempatnya itu di pinggir jalan pun Mesti tetap ada konsumen Nah artinya Orang ketika Ngopi Sambil Ngerokok ya Ngelihat Langit itu kayaknya nikmat banget itu Apalagi suasana terbuka Nah Inspirasi awal saya itu dari Dari situ sih Situ sih mas Jadi dari Dari konsep angkeringan Makanya kita Di kopi ambiron tetap bertahan Gimana caranya konsep outdoor ini Tetap dipertahankan Awal pun itu mungkin Ada beberapa yang belum terima Dalam arti Ini kondisi hujan seperti apa mas Jadi Saya di Jogja itu Alhamdulillah dari 2013 Sampai detik ini Kalau hujan Mesti Apapun itu Nama warungnya Mesti sepi Yang ramai nanti Teman-teman burjo Disitu Karena orang Jogja itu Malas Mau Mau gerak ya Apalagi kondisi jauh Nah yang kita diuntungkan Kondisi gak hujan Alhamdulillah disitu mas Jadi Itulah Gamblingnya kita itu disitu Mencoba Hal sesuatu yang belum pernah dicoba Orang lain Nah itu menarik Ketika Apa namanya Ini bisa berkembang Terus viral Alhamdulillah bisa Membanggikan ekonomi yang ada disini Disitu sih mas Jadi ya alhamdulillah kita direspon positif juga Sama pemerintah setempat Pertama suasana Pedesaan Kuliner tradisional Sama Sawatera seringnya Sama biasanya itu Saya gini mas Jadi Orang kalau berbicara di Kulonprogo Mesti kan Bandara Wates Mesti asumsinya jauh Nah Saya itu Branding Awalnya itu di Oh ini tempatnya ini Bukan Kulonprogo loh Ini di Godian Barat Ya mohon maaf Jadi lebih Oh ini ke Godian Barat Karena Asumsinya orang kalau Kulonprogo itu masih jauh Mesti Wates dan sebagainya Nah Kalau ini kan cuma di Garis lurus Tugu Jogja Ke Barat Ini sudah sampai Jadi artinya dari Tugu Jogja itu Cuma 40 menit itu sudah sampai sini Saya disitu Saya lebih ke situ Jadi Ini kan Kaitannya dengan jarak ini Sangat penting juga Untuk Gimana caranya Ini bisa jadi Lifestyle Konsumen mas Ketika sudah melewati Mungkin satu jam Lebih perjalanan Ini udah jadi Pertimbangan juga Tapi kalau masih Ditempu maksimal Satu jam Kalau disini kan paling 40 menit Kalau dari tengah kota Nah ini Masih jadi Apa namanya Acuan juga Untuk teman-teman itu Mau kesini sih Gitu sih mas Situ ya sama Ya view nya tadi Yang kita iniin View nya Situ sih mas Sama konsep outdoor Karena saat itu Konsep outdoor kan Belum Banyak Ya tadi kembali lagi Jadinya pionir kita Ya mau gak mau Orang Penasaran sih mas Dan ketika penasaran itu Kita tetap mempertahankan Kualitas produk Jadi Disini itu Gak ada spot foto yang aneh Semuanya natural Saya gak buat Kita disini gak buat Apa namanya Spot foto yang Ya mungkin Yang ada aneh-anehnya Kita gak Lebih ke natural Yang kita perlihatkan Jadi konsisten Dari dulu sampai sekarang Ya seperti itu mas Jadi yang pertama itu Karena menu Jadi yang nomor satu itu Karena mereka mau kesini Karena menu Mungkin ada yang Dikangenin dan lain sebagainya View itu sebagai Fasilitas Jadi disitu Jadi kenyamanan ini kan Ya ini nih Menjelang siang Mau ke sore itu Itu tuh Suasananya itu udah Pengen ngantuk disini Saking-saking sejuknya Kan dibawa Di bawah pohon Nah disitu sih Lebih tepatnya ke menu Jadi Kalau kita mengendalkan view Biasanya orang maksimal Di tiga kali Tapi kalau kita Mengendalkan kualitas produk Di menu yang kita jual Sesuai harapan Konsumen Biasanya mereka berkali-kali Bahkan saya tuh suka Saya kan Biasanya Berinteraksi sama konsumen Langsung Disitu Hampir lah Banyak konsumen itu Banyak kenal Nah disitu Selalu saya tanya mas Jadi biasanya itu Konsumen-konsumen yang Ada yang sudah kenal Ada yang enggak Nah kalau yang Biasanya yang saya tanya itu Yang belum kenal Biasanya Mas sudah berapa kali kesini Sengaja tanya-tanya Kayak gitu Ada yang udah jawab berkali-kali Ada yang udah jawab Sudah tak terhingga Yang kayak gitu-gitu sih Berarti artinya Mereka yang disenangi Mungkin ya Kayak itu tadi Kembali lagi Di kualitas produk Alhamdulillah Alhamdulillah Sampai detik ini Rasa Ya gitu-gitu aja Enggak pernah berubah Dari awal Sampai akhir itu Enggak pernah berubah Jadi Kita buat Di dapur itu Emang ada standarnya Bahkan saya Sampaikan ke ibu-ibu Kondisi darurat Ada salah satu Bahan baku Yang tidak bisa Dimasukkan Ke menu Itu tuh Kalau bisa Jangan dibuat Jadi takut Mengurangi Kualitas Rasa ya Seperti itu Jadi Disini Apa Ya Itu Bumbu lebih Lebih berani Kalau kita disini Saya maksimalin Itu Saya sampaikan ke ibu-ibu Pokoknya Jangan pernah Ngurangin standar Jangan pernah Ngurangin bumbu Tetap maksimal Karena Yang kita jual Disitu sih Mas Kalau berbicara Coffee shop Di Jogja itu Dari buan Itu udah dihitung Belum lama Sama ada Teman-teman juga Yang tim Untuk survei itu Jadi itu Ada ribu Segment yang Belum Banyak diambil Orang Dan ini Emang agak susah Yaitu Konsep seperti ini Jadi Warung kopi Tradisional itu Emang Di Jogja itu Terhitung Kayaknya Yang besar-besar Gak nyampe sepuluh Sangat terhitung Artinya Ini pasar Yang sangat besar Nah Pasangnya Pasar yang sangat besar Kalau coffee shop Ya itu tadi Sebulan itu bisa Puluhan mungkin yang buka Tapi bisa puluhan juga mungkin yang tutup Nah saya tidak meliri ke coffee shop Jadi Emang Apa ya Saya lebih senang yang Yang otentik Dan Kalau otentik itu kan Makin lama Makin dikenang Tapi kalau yang Trend itu kan Kita capek untuk ngejar trend Pada akhirnya ya Dompet kita ke kuras Kembali lagi Ke gengsi Dan lain sebagainya Biasanya gitu Kalau Kalau Saya sih mas Pribadi ya lebih senangnya Yang tradisional sih Itu Itu lebih Lebih menarik Dan itu tadi Mengangkat Kuliner Jogja juga sih Situ Jadi Situ sih mas Kalau itu tadi Pesaingnya gak banyak Di Jogja itu terhitung Tapi ya itu Kalau untuk bermain tradisional Tempatnya kita harus wajib besar Karena yang kita Maksimalin itu Di Kuantiti Seperti itu Terus Harganya juga Ya jangan mahal Jogja kalau mahal Udah Mesti gak bisa bertahan lama Jogja Jogja itu kuncinya Cuman Rasa itu nomor satu Bumbunya harus berani Kalau gak berani Ya mohon maaf Mesti Gak bisa bertahan lama Terus yang kedua Soal harga Itu Paling-paling penting Kalau harganya Masih masuk akal Orang Akal berkali-kali Kembali ke situ Tapi kalau harganya Sudah tidak masuk akal Dengan konsep yang Seperti itu mungkin Gak sesuai pada Pada koridornya ya Ya Orang Pada akhirnya Gak mau balik ke situ lagi Ya Paling cuman segment itu aja Mas Gak bisa Kuantiti banyak sih Paling gitu Paling-paling penting Paling-paling penting